Kelangkai minyak goreng murah hingga kini masih terjadi di kota Padang. Tidak hanya di pasar tradisional, namun juga di toko-toko modern. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng yang murah sesuai harga eceran tertinggi, ada sualayan yang mewajibkan konsumen untuk berbelanja produk lain seharga Rp25.000 terlebih dahulu. Salah satunya citra sualayan di Jalan Andalas, kota Padang. Manajemen sualayan menerapkan belanja barang lain senilai Rp25.000 agar bisa membeli minyak goreng 1 liter seharga Rp14.000 atau Rp2.000 seharga Rp28.000. Lantaran banyak di protes konsumen, sehingga kebijakan itu hanya berlaku sehari pada Kamis kemarin. Pimpinan Andalas citra sualayan mengaku menerapkan kebijakan tersebut untuk menghindari kecurangan pembeli. Sebelumnya, citra sualayan menjual harga minyak goreng sesuai head dengan membatasi 1 liter per orang. Lantaran banyak konsumen yang berulang kali membeli minyak goreng, sehingga diterapkan kebijakan tersebut. Sebelumnya ada peraturan yang tentang membatasi pembeli itu bagaimana ya Pak? Sebenarnya peraturannya nggak ada, tapi karena ada kecurangan dari konsumen itu, maksudnya kecurangan kayak gini. Kita itu dibatasi membeli minyak 1 untuk 1 orang kan, supaya kita dapat memberi keadilan untuk konsumen yang sangat membutuhkan sekali. Tapi bukan untuk kami bikin masyarakat itu nggak nyaman dengan membeli 1 liter per orang itu, tapi begitu lah cara kami supaya mereka itu adil dapat bagaimana mendapatkan minyak goreng itu 1 ke 1 gitu. Tim Liputan, Pandang TV